Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang kami hormati Pak Menteri Bapak Nas, yang kami hormati teman-teman wartawan, media cetak maupun elektronik. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengumuman BPS tadi pagi. Kalau boleh saya ingin menyampaikan catatan-catatan dan bahannya boleh ditayangkan. Bahwa pertama, Indonesia ini bahannya bisa masuk. Halaman pertama, kita bisa melihat dari pengumuman BPS tadi pagi, ini perekonomian kita trennya sudah positif. Artinya kita sudah melewati rock bottom di kuartal ke-2 kemarin, minus 5,32. Dan di kuartal ke-3 ini kita sudah mencapai tren positif di minus 3,49. Dan tentu kita berharap nanti di kuartal ke-4 trennya positif, minus 1,6 atau 0,6. Tiba Menteri Bapak Nas akan menjelaskan proyeksi kita di 2021. Kemudian kalau kita lihat di alaman berikut, perekonomian mengalami perbaikan di tribulan ketiga, kita bisa melihat bahwa PDB kuartalnya juga sudah naik di 3.895. Dan kita melihat bahwa baik dari segi pertumbuhan ekonomi, kemudian dari segi kuartal to kuartal ini yang menarik, kuartal to kuartal kita ekonominya naik 5,05 persen. Jadi ini yang menjadi catatan bahwa kita melompat di kuartal ketiga. Lanjut. Nah ini kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, itu hampir semua negara trennya positif. Artinya dunia sudah mulai recover, dan itu sejalan dengan Indonesia juga. Kita lihat negara ASEAN lain seperti Singapura, dia juga trennya positif, tetapi dia masih minus 7. Demikian pula negara-negara lain, kita melihat apakah Amerika Serikat, China sudah positif, kawasan Eropa juga semua trennya positif sejalan dengan yang dicapai oleh Indonesia. Dan kalau kita lihat juga respons daripada pasar modal juga hari ini di jalur hijau di 5.260, dan rupiah sedikit menguat di 14.300, dan juga untuk forward juga di sekitar 14.400, sehingga tentu dari segi nilai kuartal dan forward juga trennya positif. Selanjutnya, kita melihat bahwa pertumbuhan kuartal-kuartal secara fundamental konsumsi rumah tangga positif 4,7, ini kuartal-kuartal, kemudian NPRT juga positif, kemudian ini yang didorong adalah konsumsi pemerintah 16,93, kemudian pembentukan modal tetap ruto 8,45, dan ekspor juga positif, yang import masih sedikit negatif. Kemudian lanjut, kita melihat bahwa sektoral, itu mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, itu kuartal-kuartal pengolahan juga naik 5,25, kemudian pengadaan kegiatan berbasis recycle juga naik 8, kemudian di sektor warehousing, itu meloncaknya tinggi, itu mendorong bahwa konsumsi sudah mulai membaik, yaitu 24,28. Demikian pula sektor yang terkena terdampak besar, yang di kuartal kedua itu negatif, yaitu akomodasi makan minum, yang tadinya minus 22, ini meloncat ke 14,79. Year on year masih ada yang merah, tetapi ini kita masih ada kuartal depan, kuartal keempat. Kemudian kalau kita lihat indeks lain, yaitu alaman berikut, PMI kita sudah meningkat, ini pro manufacturing index-nya BI, itu kita terus meningkat, kemudian penjualan kendaraan bermotor juga sudah lebih baik, kemudian penjualan retail juga meningkat, demikian pula indeks keyakinan konsumen, dan bahan baku dan bahan penolong juga naik, menunjukkan bahwa aktivitas industri sudah mulai. Kemudian lanjut, terkait dengan sektor pariwisata, ya ini masih terdampak, namun sudah mulai ada perbaikan dibandingkan yang lalu. Lanjut. Nah ini kita memang tekanan utama kita berada pada lapangan kerja, di mana lapangan kerja ini jumlah pengangguran masih sekitar 5 persen, kemudian juga tentu ini yang menjadi tantangan pekerja formal kita, dan informal ini informal masih tinggi, dan juga terkait dengan mereka yang masuk ke lapangan kerja, di tahun ini sekitar 2,9, di mana itu 1,7 lulusan perguruan tinggi dan sekitar 1,3 lulusan SMK yang perlu dicarikan jalan keluar untuk penciptaan lapangan kerja. Nah ini salah satu yang didorong dalam Undang-Undang Cipta Kerja agar mereka bekerja dipermudah dan mereka untuk masuk di sektor usaha juga disimplifikasi. Lanjut. Nah ini semua bisa dilakukan dengan slide berikut, dengan adanya kebijakan intervensi pemerintah dalam bentuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah pemerintah melakukan berbagai kegiatan dan termasuk mendorong stimulan daripada program ekonomi, di mana stimulan itu kalau kita lihat sejak bulan Juli sampai bulan November itu terjadi peningkatan dari total anggaran Rp695 triliun per November year to date sudah didisburs atau dimanfaatkan sebesar Rp366,86. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia juga mendorong harga komunitas kembali cukup potensi meningkat baik itu kelapa sawit maupun batubara. Ini adalah salah satu andalan ekspor kita dan batubara ini mendorong sektor pertanian untuk tumbuh selalu positif di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Ini terakhir terkait dengan capital inflow. Kita juga capital inflownya meningkat dan tingkat yield obligasi kita juga yieldnya menurun dan diman terhadap security paper ataupun bond kita cukup bagus sehingga dengan demikian kita bisa mendorong perbaikan daripada capital inflow untuk meningkatkan investasi baik investasi tidak langsung portofolio maupun nanti melalui investasi langsung. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menko. Satu hal yang kita mesti syukuri bahwa ada kemajuan, ada kenaikan, ada hal yang positif dan optimis kita tentu harus terbangun. Satu hal yang saya sampaikan yang pertama bahwa setidak-tidaknya dengan adanya kenaikan key to key sekitar 5 persen tadi menunjukkan bahwa proses adaptasi dari ekonomi Indonesia dalam keadaan pandemi ini baik. Mungkin rata-rata di atas negara-negara lain termasuknya di ASEAN dan itu juga menandakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekurang-kurangnya menunjukkan responsif dan adaptif terhadap perkembangan. Jadi seperti yang telah berulang kali disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita akan tetap melakukan keseimbangan tidak menomorsatukan kesehatan saja dengan meninggalkan ekonomi tetapi dua hal itu seperti sayap angsa yang benar-benar harus kita lakukan dengan baik. Dengan optimisme itu mudah-mudahan pada kuartal yang keempat ini dengan ada tren yang membaik diharapkan dengan konsumsi pemerintah yang akan tumbuh saya kira setidaknya sama besarnya dengan Q3 maka mudah-mudahan kita bisa menutup akhir tahun ini dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang setidaknya bisa mendekati nol atau bahkan beberapa dor di atas angka nol. Itu harapan yang bisa kita lihat karena Q2 ke Q3 tumbuhnya 5% dan tadi disampaikan bahwa PNI kita juga sudah mendekati angka 50% dari 45%. Jadi ini tanda-tanda yang baik di busa juga bagus. Nah dengan demikian pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita menyambut tahun 2021. Tahun 2021 mudah-mudahan tren ini akan berlanjut karena kita juga telah mengantisipasi perkembangan pada tahun 2021 di dalam APBN dan bahkan kita mengendaki semua yang bisa kita luncurkan pada tahun 2021 bisa kita selesaikan seluruhnya itu pada proses administrasinya pada bulan-bulan November di SMP ini. Sehingga dengan demikian belanja pemerintah sekali lagi akan menjadi prime mover, menjadi lokomotif, dan dengan demikian juga akan mengangkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan saya kira kami tetap punya optimisme, tetap dengan angka sekitar 5% mudah-mudahan kita bisa capai dengan berbagai alasan yang bisa sebagaimana tadi ini tunjukkan oleh Pak Amin. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.